Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Artinya tidak boleh besarnya satu dosa di sisi engkau akan sebagai besar yang menegahkan engkau daripada berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Maka bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya dia menganggap kecil dosanya pada sisi kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Janganlah dosa-dosa itu dianggap besar. Apabila menganggap besar itu membawa kepada buruk sangka dengan Allah. Karena bagaimanapun besarnya dosa kita, apabila berhadapan dengan kemurahan Allah, maka dosa besar tadi menjadi kecil atau hilang sama sekali. Isti'azamu al-zambi ala wajhaini ahaduhuma an yasta'azim al-zambi payehamiluhu ala tawbati fawrah. Menganggap besar sebuah dosa. Itu ada dua macam. Yang pertama, bahwa seseorang itu menganggap besar dosa-dosanya yang telah lalu. Misalnya dia pernah minum arak, dia pernah berjudi, dia pernah berzina, dia pernah melakukan riba, bahkan dia pernah membunuh. Dia merasa besar dosa-dosanya itu. Maka membawalah akan dia atas tobat segera. Dan berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, dengan bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan dia kecuali baik. Dan bahwa Allah menerima tobat hambanya. Maka ini membesarkan dosa dipuji dan termasuk tanda iman seorang hamba dan hidup hatinya. Perasaan kita melakukan dosa-dosa besar itu. Apabila membawa kepada segera tobat, berbaik sangka dengan Allah, bahwa Allah itu mengampuni dosanya. Maka ini menganggap besar dosa tadi sesuatu yang terpuji. Tanda iman kita dan tanda hidupnya hati kita. Para muhibbin rahimakumullah Rasulullah s.a.w. bersabda Andai kata kalian berbuat dosa, sehingga sampai dosa-dosa kamu itu ke atas langit. Kemudian kamu tobat, kemudian kamu tobat, kemudian kamu tobat, maka Allah terima tobat kalian itu. Nah inilah yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap kita bersangka baik kepada Allah, bahwa kalau kita tobat, dosa itu diampuni oleh Allah. Rasulullah s.a.w. menceritakan, seseorang yang membunuh 99 orang. Lalu orang ini datang kepada rahib. Wahai rahib, aku membunuh 99 orang. Apakah bisa aku ini tobat kepada Allah? Apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa aku? Ujar rahib, terlalu berat dosa ikam itu. Itu kalau jadi diampuni Allah. 99 membunuh orang. Nah mendengar bahwa dosanya ini tidak diampuni Allah, rahib itu pun dibunuhnya genap 100 orang. Kemudian orang ini datang kepada seorang alim. Nah orang alim, dia bertanya, wahai orang alim, aku membunuh 100 manusia. Apakah ada tobat? Apakah Allah menerima tobatku? Nah orang yang alim ini mengatakan bahwa Allah akan menerima tobatmu kalau engkau benar-benar tobat. Pindahlah engkau dari kampung engkau. Pergi engkau ke sana. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat orang ini, berangkat laki-laki ini di pertengahan jalan mati. Di pertengahan jalan dia mati. Orang ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena dia sudah tobat. Dan dia sudah meninggalkan kampungnya menuju kampung yang diridai Allah. Menuju kampung yang dimana penduduknya menyembah Allah. Nah para muhibbin rahimakumullah. Mana besarnya dosa kita dengan dosa laki-laki ini. Yang pernah membunuh 100 orang. Karena dia tobat. Karena dia benar-benar ingin baik. Allah terima tobatnya. Dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi menganggap besar dosa. Itu baik. Asalkan membawa kepada segera tobat. Dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share.